Dari bukunya Bang Yando yang menyebutkan lima perubahan undang-undang desa dan yang masih artinya masih diharapkan oleh publik Karena Bang Yando termasuk boleh dikatakan pegiat desa itu adalah pendampingan garis miring pemberdayaan Kemudian berikutnya adalah yang masuk ke sapa desa terutama yang berasal dari luar TPP, luar tenaga pendamping profesional Itu juga masih ada harapan tentang pendampingan dan pemberdayaan Ini di luar yang publikasi-publikasi yang sifatnya memang politikin ya Bahwa pendampingan itu penting tapi pendampingnya nggak bagus dan sebagainya Atau sebaliknya pendampingnya bagus sehingga kami mendukung dan sebagainya Tapi ini yang real terjadi di lapangan Jadi di luar yang politikin soal pendampingan Dan kemudian karena itu mulai disusun hal-hal yang sifatnya kebutuhan pendampingan Baik dari publik artinya di luar pendamping maupun dari pendamping sendiri Dan kita ketahui bahwa konsep mengenai pendamping yang semula penyulus jadi pendamping Ini kita ulangi lagi dimulai dari Pak Mugiarto pada waktu menyusun program desa IDT Di impres untuk desa tertinggal Jadi disitu diubah dari konsep penyuluh menjadi pendamping Dan pendamping itu kiranya lebih cocok dengan kondisi masa kini daripada penyuluh Karena konsep penyuluh itu konsep dari Belanda itu tentang Ya kalau istilah Belandanya forlichting sebagai penyuluh Kenapa disebut penyuluh? Karena ada lampunya Jadi lampu kemudian diindonesiakan lebih tepat dijawakan menjadi suluh Sehingga di tahun 60-an itu dan bahkan ada tulisan-tulisan Terutama sejak adanya tiga politik etis di 1900-an itu Ada cerita-cerita tentang penyuluh Bagaimana dekatnya penyuluh dengan petani Antara lain diceritakan bagaimana Wadana itu Tapi yang dari Belanda Berbicara ngawur Kemudian penyuluhnya mengiakan Karena penyuluhnya enggak tahu Kemudian Tentang pertanian di desa Tapi pertanian yang tahu dia mengatakan Ya penyuluh itu tidak salah Tidak mengatakan benar tapi tidak salah Untuk menunjukkan Karena hubungan yang bagus maka polanya seperti itu Tapi sekarang Sejak Pak Mubiarto itu dibuat menjadi pendamping Nah memang Tidak bisa dikatakan bahwa Seperti penyuluh Harus ada di Jepang Dianggap lebih tahu Sekaligus menganggap petani itu pengetahuannya kurang Terutama tentang ilmu pengetahuan Tapi dengan adanya pendamping Itu sebetulnya mulai beralih Dari metode yang sifatnya Deduktif Penyuluh lebih tahu begitu Kemudian menjadi metode Partisipatoris Partisipatoris itu artinya ya Kalau dibutuhkan oleh Oleh Desa Kalau sekarang pendamping desa Ya berarti Pendamping itu akan memberikan Kalau dia mampu Dia akan memberikan suluhnya Memberikan pengetahuannya Tapi kalau Ternyata tidak mampu Maka ada bagian Dari tugas Pendamping Yaitu jaringan Untuk menghubungi Pihak-pihak yang mampu Untuk kemudian mendukung desa Jadi Ada Ada perubahan Pola pikir Yang semula Penyuluh Paling tahu Lebih tahu Kemudian Berubah menjadi Pendamping Yang terutama Yang pertama Adalah Perlu mengetahui Kebutuhan Perlu mengetahui Kebutuhan dari Yang didamping Karena Basisnya itu Kemudian Pada saat ini Yang kedua Bahwa Selain Terutama Mengetahui Kebutuhan Kita sudah Mengetahui Dari beberapa kali Lurah Wahyudi Dari Jogja Yang selalu Menyatakan Istilah Dari Lurah Wahyudi itu Tidak Apa namanya Imajinasi Tentang Apa yang bisa dilakukan Apa yang harus dilakukan Itu kurang Bahkan kalau Dalam beberapa Forum Di TV Desa Disampaikan Kesulitannya Dalam musdes itu Kalau imajinasi Dari Peserta Tentang Desa kita Masa depan Itu kurang Dan itu Makanya Memberikan kita Ide yang kedua Bahwa Belum cukup Juga Mengetahui Kebutuhan Dari Dari Yang kita Dampingi Karena Siapa tahu Imajinasi Dari yang kita Dampingi Itu Kurang Atau Imajinasi Kita Sebagai pendamping Itu juga Kurang Jadi Makanya Untuk Untuk Bisa Mengatasi Dua hal itu Mengetahui Kebutuhan Dan masalah Serta Sekaligus Imajinasi Itu Maka Pendekatan Yang perlu Dilakukan Memang Soal Pendataan Jadi Pendataan itu Mengetahui Soal Kebutuhan Dan soal Potensi Sudah pasti Kita tahu Itu Tapi Bahwa Kemudian Ada Konsep Lain Untuk Menerapkannya Persoalan Imajinasi Atau Ide Maka Kemudian Yang Dikembangkan Lebih lanjut Adalah Yang Kita Kemudian Kenal Di sini Dalam Sarapan SD Dihesa Sebagai Ekologi Inovasi Atau Ekosistem Inovasi Desa Itu Sebetulnya Upaya-upaya Untuk Apa namanya Menguatkan Atau Mempertinggi Imajinasi Tentang Desa Jadi Berdasarkan Yang terjadi Pada Hari ini Itu kira-kira Demikian Apakah Itu Memungkinkan Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Hal Yang Jelas Membutuhkan Hal itu Yang pertama Kita sekarang Tahu Bahwa Ada Dua Sudut Pandang Atau Mindset Yang Utama Dari Manusia Jadi Tentu saja Termasuk Orang negara Indonesia Yang satu Mindset Tetap Dan yang satu Lagi Adalah Mindset Tumbuh Atau Growth Mindset Yang sudah Pernah kita Bicarakan Juga Disini Tapi Dengan Berbagai Topik Dan Diskusi Di TV Desa Maupun Di Lapangan Itu Kemudian Menjadi Mengerucut Bahwa Yang perlu Dilakukan Dalam Hal Pendampingan Untuk Mendukung Apa namanya Yang pertama Tadi Mengetahui Kebutuhan Dan Potensi Masalah Dan Potensi Serta Yang kedua Menumbuhkan Imajinasi Itu memang Harus Ada Keyakinan Tentang Mindset Tumbuh Mindset Tumbuh Itu Kita sudah Sama-sama Tahu Artinya Di Dalamnya Tidak ada Orang yang Tetap Dan itu Artinya juga Tidak ada Orang yang Selamanya Bodoh Dianggap Bodoh Tidak ada Orang yang Selamanya Dianggap Pintar Jadi Kita juga Mengetahui Atau mungkin Bisa Bisa Berefleksi Dari Teman-teman Kita Tambah Sampai 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 Selamat Terima kasih telah menonton!